ada toleransinya mas? dia dateng lah, kayaknya mau kesana karena gak ada jadwal gak ada kegiatan kemarin dia juga udah telepon mas dateng doang nanti jauh fitri ke lebaran ke rumah iya dateng nanti apa segala macem lakuin semua lah tapi karena dirumah doang jadi kayak liat game dikit ah game mah liat kasur dikit ah tiduran lah gitu terus mas kan syafa juga mau lebaran nih mungkin gimana nih akan ada toleransinya mas? dia dateng lah kayaknya mau kesana karena gak ada jadwal gak ada kegiatan kemarin dia juga udah telepon mas dateng doang nanti jauh fitri ke lebaran ke rumah iya dateng nanti ada kiriman hand press? ke syafa kemarin udah kirim ke bunda ke mama gitu mas kata bunda kan juga syafa lebih nerut sama kamu daripada sama bunda waduh itu bunda yang bilang wah enggak lah pastinya lebih ke nyambungnya ngomong sama babas mungkin karena mungkin kalo bunda ngomong kera bukan ya gue gak tau juga maksudnya kok bunda bisa ngomong gitu sih? enggak nurut-nurut aja lah pasti syafa masa iya sama gue dong bunda bilang kalo sama babas syafa tuh lebih dengerin lebih mau oh iya kalo bahas bahas ini ya bahas karir ya karena babas pengen push dia dia tuh maksudnya bisa jadi sesuatu tapi dia kebanyakan enggaknya kebanyakan nolaknya kenapa? jadi aku yang push terus kayak satu suara dia sebenernya bagus dia bisa acting walaupun sebenernya basicnya gak ada sama sekali dan emang dia bukan mau jadi artis bukannya cuman kan ada momen kenapa enggak untuk dicoba jadi aku yang push kadang kayak diundang TV dia gak mau selalu nolak bunda yang kita juga ditolong sama dia tapi kalo kayak ayah chef kenapa sih? kan cuman menghiburkan banyak fans-fans kamu dia juga mikirin fans-fansnya dia yang bisa kira-kira berarti kamu pengen syafa juga terjun di bukan terjun ke dunia artisnya aku pengen pengen dia ngelakuin hal sesuatu yang positif untuk pengalaman dia sendiri untuk depannya juga kan jadi kalo mau dilanjutin ya silahkan mau enggak juga silahkan yang mendingan dicoba mas ini kan beda keyakinan ada rencana target menikah gak apa wah masih jauh loh bro sekarang 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 kita masih muda-muda jalanin dulu jadi temen saling support gitu aja sih mau beda agama atau masalah nikah kapan itu masih jauh ntar kalo gua sih target nikah gua kaya baru nih tapi pengen nikah muda gak? enggak 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 mama belum kaya nanti kalo misalnya duitnya udah banyak baru gua nikah tapi di disetujuin oleh bunda mas karena kalo sama bunda eh kalo nyokap gua maksudnya nyokap gua selalu bilang kaya selagi masih positif tidak ada yang dirugikan ya kenapa gak? jalanin aja yang penting dengan norma-norma yang pretoran-pretoran yang ada udah itu lah tapi sempet ngebahas itu gak sih kayak perbedaan keyaksinan gitu iya bunda juga mengertilah semua udah deh maksudnya kita kita pikirnya udah udah luas maksudnya gak yang sedikit-sedikit kok beda abang ngapain sih lah gini abang-abang juga sempet ngomong kaya kalaupun emang kita gak berusaha ya kita tetap selesai support dong bahas ada rencana mualak mungkin enggak lah bro masih kecewaan pak ada keinginnya gak pengen diusia keberapa gitu pengen nikah kalo udah kaya udah itu doang jawabannya kalo misalnya besok kaya nikah gua gak sih sempetnya semoga kaya enggak karena karena menurut gua nikah tuh cuman sekali boleh seumur hidup jadi gak boleh main-main harus moral, batin tabungan juga harus siap semuanya kayak ukurannya bagus